Jika berbicara tentang sistem persenjataan yang dimiliki oleh Israel, mungkin saja di benak kalian akan terbayang tentang kecanggihan teknologinya dengan tingkat orisinalitas yang tinggi. Tetapi pada kenyataannya, Zionis Israel pernah mengembangkan sebuah senjata yang walaupun secara tidak langsung, desain dan prinsip kerjanya menjiplak senapan serbu legendaris Kalashnikov. Senjata tersebut adalah Galil, hasil rancangan dari insinyur ternama Israel yang diklaim mampu menyayangi efektivitas dari senapan serbu AK-47 dan turunannya. Bahkan, dengan penyempurnaan mekanisme pengoperasiannya, dikadang-kadang ia mampu mengungguli performa dari senjata buatan Soviet tersebut. Penasaran dengan ulasan mengenai senjata ini? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Sejarah pengembangan senapan serbu Galil dimulai pada akhir tahun 1960-an, tepatnya setelah terjadinya Perang Enam Hari pada tahun 1967. Saat itu, militer Israel atau yang biasa disebut IDF masih mengadopsi senapan serbu FNVAL sebagai senjata utamanya. Gagasan untuk segera merancang sebuah persenjataan dalam negeri mulai muncul setelah pihak militer merasakan keterbatasan yang dimiliki senjata asal Belgia tersebut. Keluhan yang dialami IDF saat itu adalah performanya yang cenderung kurang maksimal jika digunakan di daerah yang berdebu dan berpasir, yang mengakibatkan sering terjadinya malfungsi. Di saat yang sama, IDF juga mendapat banyak senjata M16A1 bantuan dari Amerika dan ribuan senapan serbu AK-47 hasil dari rampasan perang yang digunakan sebagai persenjataan pendukung. Dari penggunaan senjata rampasan tersebut, IDF merasakan kelebihan yang dimiliki senjata Kalasnikov, mulai dari segi durability, simplicity, dan efisiensi yang mumpuni. Berdasarkan alasan tersebut, IDF memulai proses pengadaan senapan otomatis yang berdasar pada mekanisme dan manfaat kinerja yang hampir sama seperti senapan AK-47, tetapi tetap mempertimbangkan akurasi layaknya F-16 dan F-ENVAL. Dari situ, muncul desain baru yang lebih orisinil, ditawarkan oleh perancang senjata bernama Uzil Gal, yang tidak lain adalah sang kreator senjata Uzi. Namun desainnya tersebut dianggap terlalu kompleks dan sulit untuk dapat direalisasikan. Di sisi lain, Israel Galil yang dibantu oleh Yakov Leor juga menawarkan desain yang menggunakan amunisi kaliber 7,62x39mm berdasarkan desain dari senjata RK-62 atau M62 buatan Finlandia, yang ternyata desain dan mekanismenya berkiblat ke senapan serbu AK-47. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh IDF, yang dilakukan pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an, senjata rancangan Israel Galil muncul sebagai pemenang dan resmi diproduksi oleh IME atau Israel Military Industries dan diberi nama sesuai dengan perancangnya, yaitu Galil. Galil sendiri adalah sebuah senjata yang menggunakan gas dengan memanfaatkan sistem piston langkah panjang. Secara keseluruhan, mekanisme operasi ini sangat mirip dengan senapan serbu Kalasnikov, tetapi sedikit dibedakan pada posisi aliran gas propelan sisa pembakarannya. Galil juga merupakan senapan selektif yang dilengkapi dengan tiga pilihan mode tembakan, yaitu kode S atau SAVE yang berfungsi sebagai pengaman manual untuk menghindari tembakan yang tidak disengaja. Kode R untuk pilihan tembakan semi-otomatis dan kode A atau AUTOMATIC untuk tembakan full otomatis secara terus-menerus. Sementara untuk panjangnya, senapan serbu berbobot 3,95 kg ini memiliki panjang keseluruhan 987 mm, sedangkan untuk barelnya saja sepanjang 460 mm. Kemudian untuk penggunaan amunisinya, pada versi dasar, ia menggunakan amunisi kaliber 5,56 x 45 mm, dan mampu mencapai jumlah tembakan hingga 650 butir peluru per menitnya, dengan kecepatan proyektil yang mampu dilesatkan mencapai 950 meter per detik. Sedangkan jarak efektif yang diperoleh berkisar di jarak 300 hingga 500 meter tergantung dari settingan pengguna. Lanjut pada sistem reload, Galil dapat menggunakan magasin kotak berkapasitas 35, 50, dan 65 butir peluru, serta sistem pengisiannya juga kompatibel untuk penggunaan magasin tipe stanak berkapasitas 30 butir peluru. Pada bagian dalam barel senapan ini, memiliki enam alur putaran ke arah kanan, bertujuan untuk menstabilkan proyektil yang dilesatkan, serta di ujung barelnya juga sudah dilengkapi dengan flash suppressor, atau peredam cahaya dengan 6 port, yang memiliki fungsi utama untuk mengurangi kemungkinan penembak akan silau, atau diputakan oleh cahaya ledakan yang ditimbulkan pada ujung barel. Terlebih, jika ditembakkan pada kondisi rendah cahaya atau malam hari. Fitur ini sekaligus juga berfungsi untuk mengurangi intensitas kilatan tembakan agar posisi penembak tidak mudah diketahui oleh musuh. Kemudian lanjut pada bagian pembidik, Galil dibekali dengan bidikan belakang tipe L yang dapat disesuaikan. Bidikan ini memiliki dua bukaan yang dapat diatur untuk pilihan bidikan di jarak 0-300 meter atau di jarak 300-500 meter. Sedangkan pada kontrol side bagian depan dapat disesuaikan untuk mengatur range ketinggian target. Pada varian baru, senapan ini juga sudah dilengkapi dengan rel adaptor yang terdapat di atas receiver untuk penggunaan berbagai alat bidik optikal lainnya. Dan berikut ini adalah berbagai varian dari Galil. Galil AR atau Assault Raffle adalah senapan serbu dasar. Galil SAR atau Short Assault Rifle adalah versi dengan laras yang lebih pendek, dikenal dengan nama Jililon. Galil ARM adalah versi senapan mesin ringan, dilengkapi dengan bipod dan pegangan dan menggunakan magasin kotak berkapasitas 50 butir peluru, tetapi juga dapat menggunakan magasin kapasitas 35 butir peluru seperti yang digunakan Galil AR dan SAR. Galil MAR atau Micro Assault Rifle atau Micro Galil adalah varian senapan serbu kompak yang telah memperbarui desain dan beberapa fitur baru. Salah satunya adalah mode tembak burst atau tiga peluru. Meskipun, uji coba yang dilakukan kepada Galil telah selesai pada tahun 70-an, tetapi tidak serta-merta, ia langsung didapuk menjadi senjata utama IDF. Pasalnya, saat proses awal masuknya dalam layanan militer Israel, ia harus tertunda akibat perang Yom Kippur yang terjadi secara tiba-tiba di tahun 1973, sehingga ia hanya digunakan dalam jumlah terbatas. Baru pada tahun 1982, saat konflik Lebanon pecah, senapan serbu ini sudah terlihat banyak digunakan oleh IDF. Meskipun dalam kenyataannya, Galil menjadi senjata dinas resmi di pertengahan tahun 70-an hingga tahun 90-an, tetapi dengan hadirnya senjata alternatif lain, membuat pamornya tidak dapat berkembang, dan banyak pasukan Israel mengeluh senapan ini memiliki popot yang berat. Sehingga, biaya IDF sendiri lebih kepincut dengan persenjataan buatan Amerika, yaitu senapan serbu M16, yang dilanjut dengan senapan serbu M4 sebagai senjata utamanya. Terlebih, dengan biaya produksi Galil yang cenderung lebih mahal dan terus meningkat dari tahun ke tahunnya, maka tak heran, jika di tahun 2000-an, beberapa varian Galil telah dihapus. Walaupun dengan biaya produksi yang cenderung mahal, nyatanya dengan kualitas yang dimilikinya, selain dipakai oleh Israel, senapan serbu ini juga dipakai oleh beberapa negara lain, seperti Meksiko, Colombia, Guatemala, Chile, Afrika Selatan, Estonia, dan Portugal, termasuk juga Indonesia, yang menggunakannya sebagai salah satu persenjataan unggulan unit pasukan Amfibi Kopaska dan unit pasukan khusus Kopassus. Meskipun bukan lagi menjadi senjata utama IDF, IWI selaku produsen, ternyata masih mengembangkan Galil lebih lanjut, menjadi senapan serbu yang lebih modern, dan diberi nama sebagai Ace. Jika dilihat sepintas, desainnya pun masih terlihat seperti AK-47, namun dengan sentuhan yang lebih modern, seperti adanya popor yang dapat diatur panjangnya, dan rel pikat ini untuk dudukan aksesoris. Selain itu, popornya juga ditekan, agar menjadi senapan serbu yang lebih ringan. Terima kasih telah menonton!